Berita ofis mengabarkan, Jakarta pihak Rizky Bilar akhirnya buka suara mengenai kronologi cerita versinya terkait KDRT Lesti Kejora. Adek Erfil Manurung selaku kuasa hukum Rizky Bilar membenarkan adanya keributan pada malam itu. Kejadian sebenarnya pertengkaran pertama itu, Rizky ribut sama istrinya. Rizky minta, meminta supaya Lesti diam, dibahas besok aja, karena ada ibu mertuanya di rumah Rizky pada malam itu, kata adek Erfil Manurung saat ditemui di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saat keributan terjadi, Rizky Bilar mencoba menutup mulut Lesti Kejora, namun perlahan, tangan tersebut mencapai leher sang istri. Tapi istrinya, Lesti, marah-marah terus, akhirnya ditutuplah mulutnya, dibekap, supaya jangan ribut. Dia, Lesti, merontak-rontakan, terus dia gini-gini, memeragakan Rizky nutup mulut Lesti sampai turun ke leher kayak cekik, tapi kalau leher patah enggak. Tidak ada niat klien saya untuk sengaja menyakiti istrinya tidak ada itu, terang adek Erfil Manurung. Dirinya menilai tidak ada unsur kesengajaan untuk melukai leher Lesti Kejora pada saat itu. Itu tidak juga, bergeser dari mana, kalau bergeser berarti kan parah dong. Nggak ada itu, bagaimana bergeser, saya tidak yakin itu bergeser, tapi saya gak tahu jelas, tidak ada unsur kesengajaan klien saya untuk menyakiti istrinya. Itu, keributan, jam 1-an, dini hari, jelas adek Erfil Manurung. Kemudian, di pagi harinya keributan kembali terjadi ketika Rizky Bilar hendak pergi ke kamar mandi. Sekitar jam 5 pagi itu ribut lagi, ngamuk lagi Lesti. Akhirnya klien saya itu mau pergi ke kamar mandi, mau menenangkan dirilah daripada ribut-ribut teruskan karena mertuanya pasti dengarkan, malu dia. Ketika dia menuju kamar mandi, kan mengamuk terus, Lesti, tutur adek Erfil Manurung. Secara tiba-tiba, Rizky Bilar menjatuhkan talak kepada Lesti Kejora yang membuat keributan memuncang. Kakak talak 1 kamu, disitulah Lesti menyerang ngamuk. Ditariklah ininya sampai putus kalungnya, tarik-tarik jatuhlah Lesti. Terang adek Erfil Manurung. Usai keributan tersebut, adek Erfil Manurung menyebut keduanya masih berhubungan seperti biasanya. Setelah itu mereka istirahat tidur. Jam 8 Lesti bangun lalu Rizky lihatin ini browsing bahwa talak 1 ini gak ada cerai atau gimana kan. Ternyata talak 1 ini boleh kita berhubungan suami istri masih sah, karena masih talak 1 gara-gara emosikan. Diceritakanlah sama istrinya dan mereka sudah baikan dan mereka melakukan hubungan suami istri seperti biasa, ujar adek Erfil Manurung. Namun tak disangka, pada malam harinya ternyata Lesti Kejora tiba-tiba membuat laporan atas dugaan tindak KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dah baik-baikan, pamitanlah istrinya kalau gak salah jam 11 siang dia pamitan, lalu kemudian dia pergilah ke rumah bapaknya. Yang ditakutkan klien saya bahwa tiba-tiba jam 10 malam ada laporan, kita sempat pertanyakan, pungkasnya, demikianlah yang dapat kami sampaikan dan jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!